Hai selamat menikmati di channel ini Mari Kiat Oke di video kali ini aku mau membuat red dates cake jadi ini tuh sangat popular sekali di Cina jadi aku mau pakai ini ini tuh kalau bahasa Indonesia itu kurma merah jadi aku mau bikin kue kurma merah Iya jadi ini pertama kali aku mau buat ini dan kelihatannya itu sangat mudah sekali dan Mari kita mulai sekali Oke guys jadi inilah bahannya dan aku sudah merendam kurma merahnya dan ini direndam dengan air panas selama dua jam jadi cara buka kurma ini tuh gampang banget guys hanya dengan dikeprek dengan pisau lalu dibukanya itu sangat mudah sekali guys seperti ini coba lihat nih 105 gram tepung chestnut 20 gram tapioca 140 gram gula tepung merah 1 sendok makan minyak sayur dan 470 mili air campur tepung chestnut dan tapioca ke dalam air blender 470 mili kemudian blender red date sampai halus kemudian masukkan ke panci kecil jadi kalian lihat kan texturnya itu udah halus banget dan sekarang akan aku campurkan gula yang sudah dipotong kecil kecil lalu rebus dengan api kecil supaya gulanya meleleh setelah meleleh matikan api dan diamkan selama 10 menit Oke jadi aku kasih tahu buat kalian aku pakai pure water chestnut flower yang seperti ini jadi brandnya itu seperti ini dan juga tapiokanya itu seperti ini aduk adonan terlebih dahulu lalu campur semua adonan lalu campur semua adonan saring terlebih dahulu untuk mendapatkan adonan yang halus kemudian siapkan loyang dan olesi sedikit minyak jadi aku gunakan loyang seperti ini untuk steam kuenya panaskan loyang terlebih dahulu jadi aku gunakan takaran ini untuk mempermudah berapa milihnya per layer jadi disini aku buat per layer 100 ml sekarang masukkan adonan dan steam selama 3 menit per layer jangan lupa aduk terlebih dahulu sebelum dimasukkan agar adonan tidak menggumpal oke jumpa selamat menikmati dan untuk layar yang terakhir steam selama 20 menit oke pada akhirnya kue sudah matang dan dinginkan dulu lalu masukkan ke kulkas oke jadi kalian bisa lihat kan berlayar-layar seperti ini jadi kelihatannya seperti kue lapis seperti itu jadi sangat cocok sekali dihidangkan untuk dessert di musim panas seperti sekarang aku mau coba untuk potong dulu dan aku pengen coba gimana rasanya karena ini pertama kali aku coba dan langsung berhasil itu sangat menyenangkan sekali guys coba kalian lihat teksturnya ini tuh sangat soft banget dan ternyata sangat mudah sekali untuk disobek satu per satu jadi berasa kayak makan kue lapis seperti itu tapi versi red dates alias kurma merah dan ternyata rasanya enak banget guys jadi sangat rekomendasi sekali untuk kalian mencobanya karena resep ini tuh sangat luar biasa oke sekian dulu dari saya sampai jumpa di next video bye bye